Film dokumenter Cowboys in Paradise banyak dikecam warga Bali. Kisah pria-pria penghibur alias Gigolo di Bali mencoreng citra Pulau Dewata. Padahal warga Bali, khususnya di sekitar pantai Kute, mengakui Gigolo memang sudah ada sejak 20 tahun yang lalu saat Kute baru berkembang menjadi salah satu tempat wisata kelas dunia. Profesi Gigolo dikupas jelas di film Cowboy in Paradise yang dibuat Amit Virani, warga Singapura keturunan India. Beach Boys itulah sebutan lainnya, karena pemuda-pemuda Bali yang kerap jadi pria penghibur ini memang sering nongkrong di sepanjang pantai Kuta. Tapi jika Anda berjalan di pantai Kuta, sebenarnya sulit membedakan mana pria yang berprofesi sebagai Gigolo dan mana yang bukan. Profesi ini memang profesi terselubung, tidak ada yang berani terang-terangan. Mereka berasal dari beragam profesi, mulai pedagang minuman, penyewa papan selancar, tukang pijat, hingga instruktur surfing atau selancar. Setidaknya sudah 20 tahun jejak Gigolo tercetak di Bali, khususnya pantai Kuta. Pria-pria penghibur itu mulai bermunculan ketika Kuta mulai berkembang menjadi ikon wisata dunia. Saya mengakui itu ada, tetapi saya menolak kalau itu disebut sebagai local boy pelaksudnya. Dan kini Gigolo Bali disorot melalui film dokumenter. Semua kesal, semua kecewa. Terutama para pemuda Bali yang memang mencari nafkah tanpa harus menjual diri pada turis asing. Hanya sekelintir orang yang memanfaatkan Kuta sebagai tempat untuk berprofesi sebagai gigolo. Akhirnya ada satu dua, namun tetap kita selaku penanggung jawab di kawasan pada ini tidak setuju dengan adanya, apa namanya, cowboy in paradise. Citra Bali pun tercoreng, razia langsung digelar. Pria-pria di pantai menjadi sasaran. Pariwisata Bali jadi taruhan meski Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tidak berdaya. Saat ini memang kondisinya seperti itu, kita susah menjangkau. Dan itu dibuat orang asing ditunjukkan di luar, ya kita tidak bisa untuk ini. Kini setelah difilmkan, barulah pemerintah sadar ada yang salah di para wisata Bali. Akankah Bali berbenah jika tidak ada film cowboy in paradise? Tim Iketana melaporkan.